Halo, Assalamualaikum Kai Faluk Bihar? Alhamdulillah Agak kerewa Baji-baji Puh haba Habaget? Barungan ke? Barungan balong ke? Kai bertana Ojo juga Bihar, Baricet Afita Alhamdulillah Tunggu lagi nih Di vlog Aretha Kali ini Aretha mau Bicara sedikit tentang Wisata Kopi Kalau Aretha nyebutnya PO3S Apa itu PO3S? Petik, olah Sangrai Seduh Dan seruput Jadi kita mencoba Mengenali Kopi Mulai dari kebun Hingga secangkir Kopi Ini trip kedua Kemarin Aretha sudah survei Bersama tim belusukan Aretha Kopi Yaitu dari Teman-teman sobat Aretha Komuni Kopi Dan algoritma Kopi Kita berlimpat Survei Dari kota Depok Berangkat Sekitar jam 4.30 lah Kita kumpul di Simpangan Depok Jam 2 Bus itu kira-kira baru berangkat Jam 4an Jam 4 lah Atau jam 5an Yang titik kemacetan utama Yang awal di Jakarta itu Karena kita banyak istirahat ya Di mobil Di bus itu Di Cikarang Barat Sampai di Kabupaten Temanggung Itu kita kira-kira Jam setengah 4 pagi Oh iya Untuk trip Kedua ini Kali ini Kita akan ajak Teman-teman Ke kota Temanggung Ke Kabupaten Temanggung Yang ada di Provinsi Jawa Tengah Kalau dari perjalanan Yang menghabiskan Kalau santai itu Sekitar 12 jam Apa bedanya dengan trip PO3S yang pertama Kalau yang PO3S yang pertama Itu kita lakukan di Malabar Di Jawa Barat Dan seharian penuh itu Kita berangkat dari subuh Sampai malam Malam tengah malam Kita baru sampai di kota Depok Dan membahas Satu jenis kopi Yaitu Jenis kopi Arabica Untuk trip kedua Kali ini Kita akan membahas Selama 2 hari nanti ya Kita akan membahas Dua jenis kopi Hari pertama Kita akan Petik Olah Sangrai Seduh dan seruput Untuk Jenis kopi Arabica Hari kedua Kita akan PO3S Jenis kopi Robusta Karena memang Ada perlakuan yang Sedikit berbeda Antara Robusta Dan Arabica Nah Apa perbedaannya Untuk pastinya Pasti nanti akan kita bahas Secara tuntas Di PO3S Trip kedua Misalnya kita akan Langsung belajar Kopi Mulai dari kebun Hingga Secangkir kopi Dengan praktisi Alhamdulillah kali ini Areta Bekerja sama juga Mudah-mudahan nanti Yang di lapangan ya Itu kemarin Kita sudah survei Yang sudah berkenan Untuk mengisi Ikutan Di PO3S ini Pak Mokidi Halo Assalamualaikum Mas Mudah-mudahan nanti bisa berbagi Apa ya Pengetahuan tentang Petik olah sangrai Di Temanggung Karena beliau ini sendiri Sudah Penggiat kopi Mulai dari tahun 2001 ya Banyak-banyak ide-ide beliau Dan kesederhanaan beliau ya Tentang Kopi ya Dan etika Etika bisnis Segala macam Jadi beliau ini orangnya Sangat humble Kalau saya lihat Sangat rendah hati ya Sangat rendah hati Dan Sangat senang berbagi Satu pesan yang Dari trip yang kemarin Kita lakukan di Jawa Tengah Yaitu Adalah soal Kerendah hati beliau Itu yang sangat Teringat terus Sama Areta Mas Ketika orang datang Kemari Melihat Mokidi Dengan segala Kesederhanaan Peralatannya Dia akan bilang Mas Mokidi aja bisa Masa gue gak bisa Itu yang gue suka Itu yang gue Terus terulang-ulang ya Memori terus di gue Terima kasih ya Mas Mokidi Jadi kita lanjut Untuk di PO3S Yang trip kedua Kita akan lakukan Selama dua hari Hari pertama Kita akan PO3S Tentang Kopi Arabica Hari kedua Hari kedua Kita akan PO3S Tentang Kopi Robusta Insya Allah Nanti trip perdana Akan kita laksanakan Nanti patah terus aja Di Youtube Areta Kopi Kapan akan dilaksanakan PO3S Trip kedua ini Mudah-mudahan nanti Gak terlalu lama Dan akan rutin Nanti Insya Allah akan rutin Kita lakukan Dan pesertanya juga Kita tidak mau Banyak-banyak Karena kita memang Trip ini Pengen Manfaatnya besar Karena nanti Teman-teman akan bisa Mengetahui ilmunya Mengetahui potensinya Mengetahui persahabatan Di kopi itu seperti apa Dan Raih Keuntungan Keuntungan dunia Dan akhirat pastinya Karena Areta pengen Ya berbagilah Karena pekerjaan Kopi ini Kalau kita lihat dari Kebun Hingga ke cangkir Banyak sekali pekerjaan Dan itu Bisa dikerjakan oleh Satu orang Atau satu lembaga Sangat bisa Tapi Kalau di Areta Kurang Kurang pas Kurang pasnya Karena semangat di Areta itu Ada semangat Bersatu kita ngopi Bersama kita kaya Apa itu bersatu kita ngopi Kita berbagi Kita bersatu Sama-sama Dengan segala macam potensi Yang kita punya Kita kenalin kopi Karena pekerjaan dari hulu Hingga ke hilir itu Hingga ke cangkir kopi Banyak sekali Katakanlah Di petik dan olah Petik itu Itu Pekerjaan Awal Bagaimana Memilih Lahan Kemiringan Suhu Dan itu akan berpengaruh nanti Pada Bibit yang kita tanam Karena Bisa saja kita sembarangan Ah gak apa-apa pakai bibit ini Bibit itu Karena segala macam Karena memang Setelah saya lihat Di kebun-kebun itu Keterangan dari teman Pelaku-pelaku Ternyata kebingungan juga Mempengaruhi Paparan sinar matahari Juga mempengaruhi Dan unsur segala macam Jadi Memang harus dicari lah Kira-kira Mungkin sampai saat ini Mungkin ada yang sudah melakukan Areta belum ketemu saja orangnya Bagaimana bibit yang cocok Untuk lah ini Seperti ini Varietas yang apa Yang kira-kira bisa maksimal Rasanya Segala macam Yang intinya Itu akan memberikan kontribusi Ujung-ujungnya Pasti kecita rasa Kopi specialty Atau apapun lah Jadi kopi yang dihasilkan itu Ada kopi yang benar-benar Memiliki ciri khas yang kuat Pada masing-masing daerah Seperti yang di temanggung Yang saya coba itu ada memang Ciri khas rasa Yang sangat kuat Di sana Terus Itu baru dipetik Olah Pas kapanen Ini juga pekerjaan yang Sangat banyak Sangat banyak Kalau yang kita kenal ya Ada yang bilang Pengolahan kopi Hanya dua proses Basah dan kering Silahkan Ada yang bilang tiga Ada yang bilang puluhan Ada yang bilang Saya suka Suka banget Dengan kreativitas Dengan kekayaan Pemikiran yang Harus kita lakukan Bareng-bareng Sangrai Beda profil Beda rasa Yap Saya sudah ngerasain Seduh Memakai alat sederhana Dan memakai alat rumit Menciptakan Karakter rasa yang juga berbeda Seruput Atau uji cita rasa Itu sangat tergantung Kepada Kalau bahasa saya Adalah perpustakaan rasa Yang pernah Kita Kecap Katakan Misalnya Saya sering makan Belimbing Berarti perpustakaan rasa Saya tentang asam Mungkin akan Menggambarkan Wah ini Rasa asam Belimbing Tapi kalau misalnya Orang Australi Atau orang luarnya Yang belum pernah Makan kecap Belimbing Dia akan tidak akan Mungkin Oh ini bukan asam Belimbing Ini asam atau buah Yang ada di sana Seperti itu Jadi dari mulai petik Olah Sangrai Seduh Dan seruput Banyak sekali pekerjaannya Bisa kita lakukan Bareng-bareng Kita bisa Bersatu Kita ngopi Kenali potensi Kopi Dengan bersatu Karena kopi itu Pemer satu Nanti kita lanjut Jangan lupa Ikuti terus Vlog kereta Jangan lupa Subscribe And share Ketemu lagi ya Di video kereta Selanjutnya Dan jangan lupa Ikut yuk Ke trip PU3S Trip kedua Tembanggung Jawa Tengah Assalamualaikum Tengah Tengah Assalamualaikum Tengah Terima kasih.